Hai, namaku Nadia. Sudah beberapa bulan ini, aku pindah ke rumah nenekku. Alasan aku pindah ke sini, karena nenekku sakit keras. Jadi, aku dan keluarga ku memutuskan untuk menetap di sini. Oh ya, walaupun aku orang baru di sini, aku sudah punya teman loh, namanya Luna dan Vira. Kami berteman baik, aku senang berteman dengan mereka, karena mereka orang baik dan tidak membeda-bedakan teman. Aku senang punya teman seperti mereka. Tiba-tiba, entah kenapa, rasanya aku ingin menjauh dari mereka, karena aku takut. Aku takut kejadian seperti dulu terulang lagi. Terima kasih telah menonton! Halo, Lun. Halo, Nat. Kamu lagi di mana? Aku lagi di rumah. Ada apa? Kita mau main nih. Kamu ikut ya? Aku nggak bisa, sibuk. Eh, dimatikan sama Nadia. Sombol banget sih, beda kita bekerja. Eh, Fir, Nadia kok sekarang beda sih? Iya, sombol banget. Kok sibuk lagi? Ditevil dimatikan. Aku malas sama dia, kita jauh aja gimana? Yaudah, malas juga teman-teman sama orang sombong. Padahal, dulu kita sering menghabiskan waktu bertiga, kemana-mana selalu bertiga, berbagi keluh kesah bertiga, berbagi suka dan duka. Sebenarnya, aku juga tidak ingin bersikap seperti ini kepada mereka. Mungkin, karena rasa takutku ini sudah sangat dalam. Sampai jumpa. Oh ya, ini tetangga baruku. Namanya Diska dan Novita. Kelihatannya kamu lagi sedih ya. Kenapa? Nggak apa-apa kok. Sebelum aku dan keluarga ku menetap di kampung nenek, aku juga punya teman. Bahkan, kedekatanku dengan mereka bisa disebut sahabat. Kami berteman baik tanpa ada masalah. Hingga pada akhirnya, mereka berubah. Entah mengapa mereka membuli, mengolok-ngolok, dan membenciku. Yang aku dengar alasan mereka berbuat seperti itu terhadapku adalah karena mereka iri kepadaku. Karena aku pandai dalam melakukan apapun, dan selalu bisa dalam hal apapun di sekolah. Sampai pada akhirnya, aku memutuskan untuk tidak menemui mereka lagi. Karena aku takut. Trauma. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!